Terima kasih Dan pernah bisa diakalin Mungkin KPK sejago-jagonya Penyelidik KPK masih bisa diakalin Tapi kalau Allah yang audit Tidak bisa lagi diakal-akalin Harta Halaluhu hisabu haramuhu azab Kata begini dari Rasul Bahawa harta itu yang halalnya Pasti dihisab oleh Allah Pasti diaudit oleh Allah Dan Harta yang haram Pasti diadab oleh Allah SWT Yang halalnya dihisab Yang haramnya pasti diadab Kemudian Dilanjutkan oleh Habibuna Maulana Muhammad Siapa orang yang dihisap Siapa orang yang sudah diaudit Di badak mahsyar nanti oleh Allah Maka dia sudah mendapatkan Siksanya Allah SWT Kenapa Nanti panjang lagi Lama lagi Sedangkan di badak mahsyar Begitu dahsyat Tidak ada mengetahui Berapa jumlah mahluk-mahluk Allah Yang berada di badak mahsyar Bagaimana Shiktatul qiyamah Wasiktatul mahsyar Bagaimana Huruh hara Kegentingan Hari kiamat Dan kegentingan Huruh hara di badak mahsyar Bahkan Seakan-akan Matahari Berada sejengkal Di atas kepala kita Jadi bukan matahari Ada sejengkal Di atas kepala kita Karena sudah kiamat Matahari sudah hancur Alam semesta sudah hancur Seakan-akan Dari sangat panasnya Seakan-akan Matahari Berada sejengkal Di atas kepala kita Lumer kita Lodoh kita Meleleh kita Begitu lama Sudah Menunggu Jatah Penghisaban Bergiliran Terus Menunggu Fulan 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 Begitu lamanya Karena begitu banyak Entah berapa Juta triliun Hamba-hamba Allah Dari kalangan manusianya Belum dari kalangan Jinnya Begitu jatah kita sampai Dipanggil Yang harusnya kita Pengen langsung saja Bisa masuk dalam Sorga Amin Eh lama lagi Kenapa Lantaran Kita banyak Harta Harta Tuh Julian Ini harta Kita Dapatnya dari jalan yang halal Atau yang haram Oh kalau dari yang halal Kemudian dikeluarkannya Di jalan yang halal juga Atau di jalan yang haram Semua diperiksa Adakah harta yang subuhat Semua tidak luput Daripada pengauditannya Allah Subhanahu Sampai jumpa di jalan yang halal